Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan terkhusus setiap inang pada saat ini yang diberkati Tuhan firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 di dalam perikup ini kita melihat dalam satu nas tapi memiliki kekuatan yang luar biasa yang berbicara tentang sebuah persekutuan yang pertama kita diingatkan agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat lalu yang kedua marilah kita saling menasehati menjelang hari Tuhan yang mendekat yang ketiga haruslah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat saudaraku diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan sebab memang akhir-akhir ini dan mungkin menjadi bagian yang tidak bisa dibungkiri bahwa mulai banyak sekali orang yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah bahkan mungkin oleh kecanggihan teknologi atau media sosial atau teknologi komunikasi ini banyak orang justru berpikir bahwa tidak bersekutu, tidak berada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah tidak berada di dalam persekutuan, tidaklah menjadi sesuatu yang salah padahal Tuhan Yesus mau dan firman Tuhan juga mau melalui kitab Ibrani bahwa setiap kita janganlah sampai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita janganlah kita sampai menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kita sebab disana juga yang bisa kita lihat fungsi dari gereja itu sendiri bahwa orang-orang di dalam persekutuan, di dalam Tuhan, orang-orang yang mengenal Kristus adalah hidupnya haruslah bersaksi, bersekutu, dan melayani teritu kesepanggilan gereja itu menjadi kuat setiap kita untuk tetap berada di dalam persekutuan-persekutuan sebab apa? di dalam sebuah persekutuan kita bisa mendapatkan kasih yang sesungguhnya yang kita kenal dari nama Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita lebih lagi menunjukkan bagaimana luar biasanya kita mengenal dan hidup di dalam perintah Tuhan lalu di dalam persekutuan itu juga kita saling bisa berbagi satu dengan yang lain kita saling menguatkan satu dengan yang lain bukankah firman Tuhan juga mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja diartikan bahwa kita pasti adalah manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lain sehingga di dalam persekutuan, sehingga di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita semakin dikuatkan dan saling menasehati seperti apa yang dinyatakan oleh kitab Ibrani pada saat ini bahkan lebih lagi firman Tuhan menegaskan kepada kita kita justru harus semakin giat melakukan giat itu dalam arti bersemangat giat itu bergairah giat itu adalah rajin artinya apa? kita harus semakin semangat, semakin bergairah dan rajin untuk melakukannya sebab melatih ibadah itu berada di dalam ibadah itu berada di dalam pertemuan-pertemuan itu adalah kekuatan yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan orang percaya di muka bumi ini maka untung itu saudaraku di dalam kasih Tuhan setiap inang yang diberkati oleh Tuhan tetaplah selalu berada di dalam persekutuan berada di dalam pertemuan-pertemuan memang tidak dipungkiri sekarang banyak sekali youtube-youtube atau kotba-kotba yang berseloran di tengah-tengah kehidupan kita tapi satu hal yang pasti jangan sampai kita tidak bersekutu jangan sampai kita lari dari sebuah persekutuan sebab Tuhanmu juga Kristus juga menginginkan ada persekutuan ada pertemuan sebagai orang-orang percaya yang bersekutu di dalam rumah Tuhan dan kita juga tahu bahwa rumah Tuhan gereja itu adalah tubuh Kristus disana kita saling memahami dan saling mengimani satu dengan yang lain bahwa apapun adanya kita kita semua adalah pribadi ciptaan Allah yang sesungguhnya yang dibentuk yang diciptakan untuk memuji dan memulakan Allah di dalam kehidupan kita kita bisa membaca 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 bagaimana luar biasanya dikatakan bahwa setiap kita harus melatih diri kita untuk beribadah sebab di dalam ibadahlah kita menjadi dikuatkan dan disanalah kita melihat janji dan kehidupan kekau yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita yang terakhir firman Tuhan ingin menegaskan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan pribadi yang mengasihi Yesus dalam kehidupan pastilah kerinduannya untuk bersekutu untuk bersama dengan Tuhan dan itu diwujud nyatakan bersama-sama dengan orang seiman bersama-sama dengan orang percaya di dalam sebuah persekutuan itu artinya kita mengenal Tuhan itu artinya kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita maka kalau engkau mengasihi Tuhan bersekutulah bertemulah dengan orang-orang yang seiman denganmu dan disanalah ungkapan pujian penyempahan nyata terjadi di dalam kehidupan kita maka saudaraku setiap inang jangan pernah malas beribadah ya apalagi kalau tanggal merah di kalender lalu kita tidak PA tanggal merah di kalender lalu kita sibuk mencari alasan untuk holiday untuk jalan-jalan healing-hiling kita bilang ya tapi sekali lagi jangan pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan jangan pernah menghindarinya dalam kasih Tuhan Yesus Anda diberkati amin